Berbanding terbalik, rapi amat, pede, tampil nyeker, Eko Patrio malah pakai sendal Gucci seharga 6,7 juta. Wow, yang mana ini? Sendal Gucci. Dia mah orang kaya, Mas Eko. Ini dimana, enggak, ini dimana gue, Pak? Eh, pernah gue lihat sendal Gucci. Kalau gue kan sendal dentong. Oh, di, oh, di rumah. Oh, yang gue ke rumah, Mas Eko. Iya, memang itu sendal, sendal memang sendal rumah gitu. Bukan sendal untuk yang jalan, sendal rumah. Emang kelihatan mereknya? Iya. Kelihatan. Kayak netizen kepo kali. Kepo ya? Iya. Ya udahlah, enggak apa-apa kan buat nyenengin hati. Iya. Yang penting enggak nyolong di musholah lagi. Tapi Mas Eko itu salah satu, menurut gue, salah satu pelawak yang necis. Necisnya? Necis, kalau Mas Eko itu, dia itu danannya baby ya? Iket pinggangnya pasti keren. Oh, keren, dari kacang mata keren. Oke, emang Mas Eko suka dandan ya? Dandannya dimana sih? Enggak tahu dari dulu atau belum jadi apa-apa juga. Tapi Mas Eko itu salah satu pelawak yang dandy dan anaknya. Mungkin kalau di dunia yang kita ya, teman-teman selebritis gitu. Untuk kalau yang siapa yang mau terjun ke dunia politik, mbahnya tuh buat kita, Mas Eko. Kalau ngeliat, pasti setiap artis mau terjun ke politik. Bener. Pasti ditelepon pertama nih, Mas Eko. Emang Eko. Partainya apapun ya. Oh, bener. Pasti nanyanya ke Mas Eko. Iya, gue juga bingung tuh kayak begitu. Gue juga bingung gitu ya, senang-senang gitu. Sampai hanya kebersih juga. Daripada semua pada ngobrol sama gue, lucu juga kali kalau gue bikin buku gitu kali ya. Kayak gitu atau apa gitu. Tetapi artinya ini aja sih, kan berbagi pengalaman itu kan buat gue ibadah ya gitu. Jadi udah semuanya kayak JJ datang atau sampe welcome. Mas gue dateng atau tengah malam. Iya, dan dia tulus loh. Gue sama Mas Eko dua jam. Dua jam Mas Eko ngasih tau begini-begini. Wah hebat banget. Kita sih riset aja. Gak ada kepentingan apa-apa, yaudah kasih aja semuanya. Kan kembali lagi, kalau buat gue itu rejeki ya. Kayak model kita di entertain tuh ya. Banyak temen-temen mau jadi komedian. Kita kasih kesempatan buat bintang tamu. Kayak Budi Anduk, Almarhum, Kiwil, Yadi, apa segala macem kan. Itu kita kasih kesempatan untuk mereka gitu ya. Kalau mereka jadi, kita yang berkah gitu loh. Keliatannya, Alhamdulillah gak sia-sia ya mereka ikut kita. Demikian juga di politik juga gitu. Ya Alhamdulillah Mas ya. Mas Eko kalau sekarang kan, ya ibaratnya Mas Eko mau maju lagi. Ini tahun keberapa berarti kalau nyari-tahun ketiga. Ini periode keempat. Wih, periode keempat. Berarti udah 15 tahun ya Mas ya. Udah, udah. 15 tahun ya. Habis gimana, mau di entertain kalah sama Raffi Ahmad. Ada lagi nih artikel. Ada artikel lagi nih om. Berhasil ajak adika. Eh, berhasil ajak adik. Dan Ibar Raffi Ahmad masuk ke partai Eko. Sementara lagi Raffi Ahmad nyusul. Nah, kalau gue orang kan never say never. Tapi kalau gue mau terjun ke politik suatu hari nanti, orang yang gue telepon pertama pasti Eko Patreon. Tapi gue kasih saran sama Raffi. Untuk sekarang gak usah. Tapi tetap aja di dunia konten sekarang. Karena buat gue, Raffi pertemanannya lintas partai, lintas gaul segala macam. Karena di politik nanti pasti akan tergerus pertemanan itu pasti ada. Kotak-kotakan, kotak-kotak gitu ya. Jadi buat gue, Raffi yaudah seperti kayak inilah. Udah jadi orang yang... Jadi balance aja ya? Ya, jadi... Yaudah. Mengayomi seluruh... Seluruh orang termasuk cewek-cewek di Indonesia. Iya. Oh, cewek-cewek doang ya? Eh, doang-doang ya? Jadi gak merupakan lompat kesong.